Video CCTV merekam aksi bandit membobol pagar kosan untuk mencuri motor milik penghuni kosan di kawasan Gubeng, Surabaya, viral di Medsos, beberapa waktu lalu. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 45 detik pelaku yang tampak mengenakan jaket warna hitam, bercelana pendek, bersandal japit dan berhelem hitam. Pelaku menggeser pintu pagar dengan mudahnya, kemudian pelaku berjalan masuk untuk menuju motor matik yang terparkir tepat di belakang pintu pagar teralis besi yang baru saja dibukanya dengan cara digeser. Pelaku tampak mengeluarkan benda, diduga kuat alat kunci T dari saku celananya, lalu menggunakannya untuk membobol lubang kunci kontak motor. Terhitung kurang dari 9 detik, pelaku berhasil menjebol dan menyalakan mesin motor sasarannya. Setelah meletakkan helm merah yang semula sempat tergantung di kaca spion sisi kanan motor, ke lantai, pelaku dengan tenangnya membawa motor tersebut keluar dari pagar dan kabur. Insiden pencurian motor tersebut terjadi di sebuah kosan kawasan Jalan Baratajayasi, Baratajaya, Gubeng, Surabaya, pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Motor yang dicuri itu, adalah Honda Scoopy Bernopol W5883 NAN milik Putri Florencia, 25 tahun, salah seorang penghuni kosan tersebut. Ceritanya, hampir sepekan sebelum pada hari kejadian, Putri sengaja memarkirkan motor di salah satu sudut area parkir kosannya itu, dan memilih menggunakan jasa antar ojek online, OJOL, untuk pergi ke tempat kerja. Saat memeriksakan rekaman CCTV, ternyata motornya itu telah dicuri oleh seorang bandit. Putri menduga, pelaku telah memahami situasi dan kondisi kosan yang baru dihuninya 6 bulan lamanya. Apalagi pagar kosan tersebut juga tidak pernah terkunci, ia tak menampik. Sistem pengamanan kosan tersebut, juga terbilang lemah, padahal dirinya membayar kocek cukup mahal untuk perbulannya selama tinggal di sana. Akibatnya, insiden tersebut, Putri mengaku mengalami kerugian sekitar 14 juta rupiah. Namun, insiden tersebut telah dilaporkan ke markas kepolisian setempat. Putri berharap pelaku dapat segera ditangkap. Terima kasih telah menonton!